Hai selamat sore eh ya di depan gua ada Panigale 899 akhirnya gua kesampaian buat nyobain motor ini test ride jelek lu ya ini motor ini sangat cantik sekali gila keren buat parah sekeren itu sekeren itu pak bener gue kayak dari tadi ngeliatin ya kan nyampe sini buset udah langsung aja ya kita cobain rasanya gimana motoran Oke kita coba naikin ada stiker olin ini belum olin saya jadi 899 itu dia full base suspensinya showa belakangnya juga tapi full adjustable semuanya dan yuk kita lihat disini Wow cakep bro bu masuk gigi ya sudah lah ya coba ya oke Wuhu kompak banget motornya wuhu Hai mantep banget Hai apa ya dia tuh kompak banget gitu loh usah gue dari tadi Hai anjir ini motor handlingnya ini lagi ya cuman tetap ya Ducati kita harus mainin gigi guys supaya Hai tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan tapi tapi di seru sejauh ini masih belum panas sih Hai bismillahirrahmanirrahim waduh powernya ini modern mode wet sih Hai ini mode wet sih gila Hai mode wet ini wuhu gokel posisinya nunduk abis sih tapi feeling gua tidak senunduk yang 1199 karena mungkin 1199 kan ini udah ada lebih gede ya dimensinya lebih panjang juga harus ya sih Hai kalau ini tuh ya bener-bener kompek gila duke bukan motor 900cc sakit men sakit abis Ya 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 pengeremannya Mantap Brembo Edan Oke Kita coba Gas kan Oke Aman Mantap Mantap Ya karakter Ducati lah Kayak ngadet-ngadet gitu Tapi ini handlingnya enak banget sih Anjir Galau gue gara-gara kemarin Nyobain RSV Aduh RSV Itu moto super bag Enak tapi ini handlingnya 11-12 Juga gitu loh Aduh Dan ganteng Sebenernya apa ya cantik sih Cantik banget Aduh Mantap Pengeremannya mantap juga Koplingnya itu dia gak pendek Sedeng sih gak pendek gak jauh Dan ini dia udah quick shift guys Terus juga udah ada riding mode Ducati traction control ABS You name it lah Ini motor juga udah high spec juga sih jatohnya Hanya saja dia Ini apa namanya Speedometernya belum yang TFT color screen Masih yang Biasa Sanjuh Bantingannya Enteng banget Parah Kokil Kokil sih Kokil Aduh galau gue Sumpah ini Nyobain motor ini Gak fokus Gue terpesona banget Ini Gila 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 itu gigi 2 Sengaja gue Mainin gigi gue Biar gak panas Tapi Waduh Gak sepanas 1199 Yang pasti lah Tapi anget Angetnya itu diselangkangan Persis diselangkangan Karena dibawa Dari jok ini adalah Kenal pot Anjir 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 Buat Neku Enak Wow 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 Waduh 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 Serem Sekali Wah Wah Ngejengkat Bawat Gokil Gila ini mode Weight loh Dia Horsepowernya 148 Ya kita Bulletin 150 Horsepower Gila 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 Dua Silinder Nih Pistonnya Segede Apa Wah Wah Edan 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 Gila Bro Aduh Aduh Panik Gile Serius Men Ini motor Compact Kecil RSV Ini kemarin Gue bilang Udah Compact Ini lebih Compact Lagi Lu Bayangin Lu Bayangin Men Senteng Itu Motornya Juga Nggak Berat Oh My God Kalau RSV Itu Masih Ada Berat Berat Kalau Ini Oh My God Dimensinya Juga Juga Sudah Motor 2,5 cc 2,5 cc 2,5 cc 2,5 cc Serem 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 Manuver Tapi Itu Enteng Motor Ini Jadi Kalau Misalnya Ada Manuver Yang Tidak Terduga Orang Orang Banting Ini Gampang Kanan Kirinya waduh waduh mantap sekali bu mantap sekali aduh lampu merah lampu merah guys yaudah kita coba bertahan di lampu merah muat sih harusnya muat seharusnya Oke kita ambil kiri kali ya Aduh Aduh gue tuh mau testnya tapi sekaligus seneng gitu kan Aduh mantep gila sini motor mantep gila sih mantep waduh suara L twinnya waduh gila serem banget gila bauannya aduh kenceng banget aduh mobil-mobil-mobil hancur-муi waduh 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 wehef gila gila motornya enak sekali Ya Allah hal twin sekali tarikannya ngeri sebenarnya tuh pakai power weight enak sih masih masuk akal gitu separa itu sih compactnya lebih compact dari 250 bahkan dari ZX25 aja kalah men ini motor lebih lebih compact habislah kalau lewat jalanan yang bambi-bambi berasa banget tapi ngeri tarikannya bro asli bukan motor beginner sih ini asli bertarikan bawahnya sedap banget panasnya persis di bokong gue hangat tapi nggak sepanas ini ya nggak sepanas 1199 balik lagi dan karena gua pakai sepatu riding sepatu yang proper jadi panas di kaki itu enggak berasa tapi kalau pakai sneakers waduh kayaknya pasti berasa deh duh handlingnya itu gua juga suka banget karena terlalu compactnya motor ini tuh yang bikin semuanya plus tuh adalah karena ke compactannya dengan power yang sebesar ini power aja di atas super sport tapi enggak segalak super baik cuman karakter bawahnya lebih galak dari super bagi mana gua jelasin ya gitu deh Torsinya gila sih karena dua silinder kali ya dan ini karena push-push stepnya udah super racing bola mici eh dan si Bro eh dan sih nunduk abis berasanya dan sangat lebar untuk fairing yang sekompak ini sangat lebar berasanya lebar ya gitu sih wuuh lancer keren banget tapi saya lebih suka motor hahaha jadi kerenan yang saya pakai Aduh cuman ini spionnya cukup lebar ya karena bodenya ramping sih jadi gua ngeliat kayak yang memanjang ke kanan kiri itu berasa lebar Aduh tapi ini motor cantik sih cantik banget ya Aduh mantep sekali Aduh hahaha tinggal udah geber-geber aja tapi suaranya enggak merdu ya guys suaranya eotuin khas Ducati banget kayak bingung gitu ini apa yang dimodif lagi saking perfectnya anjir anjir untuk dipakai stop enggak ternyata oke-oke juga apa guanya aja yang gila ya cukup gila untuk bawa motor ini stop enggak udah mau sampai Aduh dia kayak motor idaman banget ya Allah hahaha pengen apa udah saatnya gua ambil pandegale ya Allah ini ya Allah keren banget sih 899 pas banget di gua asli ya jadi seperti ini ya videonya Hai kok ada ini ya Hai Hah kok ada ini ha 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 semuanya ha ha ya udah nih vlognya habis lu wah ada ini waduh waduh bingung ya waduh 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 waduh